Seratusan pemudik tujuan Nusa Tenggara Barat memilih menginap di Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan menunggu kedatangan kapal motor Tilong, kabila yang akan mengangkut mereka. Para pemudik asal MTB ini memilih bertahan dan menginap di depan pos koangkutan mudik di Pelabuhan Makassar. Mereka umumnya pemudik yang akan melanjutkan perjalanan laut ke Nusa Tenggara Barat setelah tiba di Pelabuhan Makassar beberapa hari lalu dari berbagai wilayah di Sulawesi Selatan. Pemudik ini memilih menunggu dengan harapan tidak akan ketinggalan kapal dan terhindar dari antrean penumpang saat hendak naik ke atas kapal. Jumlah pemudik yang menggunakan jalur laut dipergerakan akan mengalami peningkatan hingga 20% dari tahun lalu. Sudah empat malam yang ini. Sudah empat malam? Ya. Permalam di sini Pak? Ya gampang besok. Gampang besok? Tidak ada antrean begitu?